Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semua Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi Di channelnya MTC ya Tempat nongkrongnya Belajar bersama dalam menangani Kasus-kasus handphone Kali ini kita dapat kerjaan Yaitu Redmi Note 10 Pro ya Disini modelnya M2101K6G Sobat-sobat boleh browsing Barangkali penasaran untuk tipenya Yaitu di model Redmi M2101K6G Jadi alhasil handphone ini adalah Xiaomi Redmi Note 10 Pro Untuk kasusnya sendiri HP ini adalah Lupa akun Google Yang dikenal dengan NFRP factory reset protection Dimana Kasus tersebut Terjadi Di saat kita mereset handphone Kemudian akun Google nya itu Lupa Oke disini Untuk tampilan awal Dari Redmi Note 10 Pro ini Di MIUI 13 ya Ini udah versi yang terbaru banget Ini Oke seperti apa sih FRP akun Google itu Kita akan Coba Install seperti biasa ya Kita klik Disini kita klik Bahasa Indonesia Kita klik Kemudian pilih lokasi Lokasi Indonesia Kemudian pilih keyboard Kita klik lagi Disini kita centang ya Untuk syarat dan ketentuannya Untuk memeriksa kartu SIM Kita lewati saja dulu Disini Hubungkan ke jaringan Kita akan coba Lewati ya Kemudian lainnya Lainnya Terus klik Setuju Disini setel sandi Kita akan Lewati dulu Setelan tambahan Kita klik Seterusnya ya Disini Kita cancel aja dulu ya Tidak setuju Kemudian kita klik lagi Pilih peluncur bawaan Kita klik lagi Pengaturan selesai Selamat menggunakan Kita akan coba Klik Nah disini Muncul Notifikasi Belum masuk Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus login Ke akun google Pemilik Yang digunakan Di ponsel ini Saat terakhir Kali di reset Karena belum melakukannya Anda harus Menyiapkan Ponsel lagi Jadi disini Kita diperintahkan Untuk memasukkan Akun google Yang sudah Pernah terdaftar Sebelumnya Inilah yang dinamakan FRP Factory reset protection Yang sering disebut juga Nyangkut di google Katanya Dari tampilan pojok di atas Juga sebenarnya Kita sudah mencirikan Disini ada Tanda gembok Yang terkunci Itu juga Ada ya Beberapa jenis handphone Dimana kasusnya Itu nyangkut di akun google Itu Ada notif Di bagian pojok atas Sebelah kiri itu Ada gambar gembok Itu mencirikan Dan menandakan HP itu Nyangkut di akun google Nah kemudian Kita siapkan ponsel Kita coba klik Siapkan ponsel Maka secara otomatis Kita kembali lagi Ke awal Oke Sobat-sobat semua Jadi kali ini Kita akan Membahas Dan mengupas Tuntas Sedetil mungkin Membypass Akun google Daripada Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini Nah yang pertama Caranya Kita akan Coba Belajar bersama Dengan Tanpa PC dulu ya Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Kita lanjut Lagi ya Kita Klik Sampai Pilih Bahasa Indonesia Kita klik Lagi Kemudian Klik Indonesia Untuk keyboard Juga Kita klik Lagi Kita centang Di bagian Sarat dan Ketentuan Kemudian Kita klik Untuk Memeriksa sim Kita lewati Saja Nah Kita sampai Dihubung ke jaringan Kita hubungkan Data Atau jaringan Internet Ya Karena Untuk Membypass Akun google Atau FRP nya HP ini Kita harus Terhubung Dengan internet Untuk Internetnya Sendiri Sobat Sobat Bisa Menggunakan Data seluler Juga Gak apa-apa Menggunakan Wifi Juga Silahkan Kebetulan Kita akan Menggunakan Mediasi Nya Adalah Memakai Wifi Kita akan Coba Sambungkan Wifi Nya Dulu Oke Wifi Nya Sudah Terhubung Kita Akan Coba Install Dengan Menyambungkan Wifi Kita akan Coba Install Seperti Apa Perbedaannya Menginstall Tanpa Jaringan Internet Dengan Internetnya Disini Ada tampilan Yang beda Yaitu Jangan Salin Sebelumnya Tidak ada Tampilan Jangan Salin Nah Disini Disaat Kita Menginstall Dengan Jaringan Internet Itu Sampai Disini Kita Diperintahkan Untuk Memasukkan Pin Atau Memasukkan Sandi Buka Kunci Setelah Setel Ulang Pabrik Perangkat Anda Telah Disetel Ulang Pabrik Anda Bisa Buka Kunci Menggunakan Sandi Jadi Ternyata Disini Awalnya Ada Lupa Sandi Ya Otomatis Tidak Ini Tidak Tau Nah Disini Ada Pilihan Lain Yaitu Gunakan Akun Google Kita Coba Klik Gunakan Akun Google Nah Disini Juga Mentok Tadi Kan Awalnya Memang Lupa Akun Google Perangkat Ini Di Reset Untuk Melanjutkan Masuk Dengan Akun Google Yang Sebelumnya Disinkron Pada Perangkat Ini Yang Seperti Saya Sebutkan Awal Itu Bahwasannya Kita Diperintahkan Untuk Memasukkan Akun Google Yang Pernah Terdaftar Nah Disini Juga Tidak Ada Kata Kata Lewati Jadi Sudah Pasti Tidak Bisa Melewatinya Oke Kalau Begitu Kita Kembali Lagi Ketampilan Awal Kita Akan Mulai Belajar Bersama Membifasenya Yang Yang Pertama Kita Akan Mengaktifkan Dulu Fitur Tollback Dengan Cara Mengkombinasikan Tombol Volume Bawah Dan Tombol Volume Atas Secara Bersamaan Disini Sudah Aktif Ada Ada Kata Tollback Aktif Kalau Sampai Disini Kemudian Kita Akan Menggambar L Yang Terbalik Kita Gambar L Yang Terbalik Nah Setelah Muncul Seperti ini Kita Gunakan Perintah Suara Tapi Sobat Sobat Perlu Diingat Ya Dalam Kondisi Tollback Seperti Ini Kita Tidak Bisa Mengkliknya Dengan Satu Kali Kita Harus Mengkliknya Dua Kali Kita Gunakan Perintah Suara Nah Sampai Disini Kita Akan Memerintahkan Dengan Kata Kata Kita Yaitu Google Assistant Kita Ucapkan Google Assistant Pada Handphone Ini Google Assistant Ya Disini Sudah Muncul Kemudian Kita Akan Memerintahkan Lagi Yaitu Nyuruh Handphone Ini Membuka Link Youtube Youtube Nah Kita Klik Lagi Ya Karena Ini Kurang Cepet Kita Klik Lagi Bagian Ini Rekamannya Kita Klik Dua Kali Kita Ucapkan Youtube Youtube Nah Otomatis Kita Diarahkan Ke Youtube Kalau Misalkan Sudah Sampai Ke Youtube Disini Kita Akan Matikan Toll Back Nya Dulu Ya Kita Matikan Toll Back Nya Dulu Ya Dengan Kombinasi Seperti Tadi Yaitu Tombol Tekan Tombol Volume Bawah Dan Volume Atas Secara Bersamaan Ya Dalam Beberapa Detik Kurang Lebih Satu Dua Detik Ya Sudah Ada Peringatan Toll Back Nya Non Aktif Kemudian Kita Bisa Menggesernya Dengan Satu Jari Lagi Kemudian Kita Klik Aja Salah Satu Video Yang Ada Di Youtube Ini Nah Otomatis Kita Ditampilkan Video Yang Kita Klik Itu Ya Kemudian Kita Geser Ke Bawah Setelah Kita Menggeser Ke Bawah Kita Akan Fokus Di Bagian Atas Disini Ada Gambar Lingkaran Seperti Orang Yang Dilingkari Kita Klik Kemudian Setelah Muncul Seperti Ini Kita Klik Setelan Setelah Itu Kita Klik History Dan Privacy Kemudian Setelah Disini Di bagian History Dan Privacy Kita Klik Persaratan Layanan Youtube Untuk Bagian Unduh Video Kita Lewati Saja Kemudian Disini Juga Lainnya Kita Setuju Dan Lanjutkan Kemudian Kita Klik Batal Ya Nah Sampai Disini Bagian Persaratan Layanan Kita Akan Fokus Di Bagian Atas Ya Di Bagian URL Ini Kita Akan Mengganti URL Ya Kita Akan Coba Mengganti URL Dengan Link Atau Blognya Media Teknik Seluler Yaitu Di www Media Teknik Seluler .com Kalau Sudah Kita Tulis Kemudian Kita Klik Masuk Ya Disini Kita Sudah Masuk Ke Websitenya Media Teknik Seluler Kemudian Karena Ini Terlalu Kecil Tampilannya Kita Perbesar Sedikit Ya Kita Akan Fokus Di Bagian Atas Di Bagian Beranda Kita Geser Yaitu Kita Pilih Bagian FRP Disini Ada Bagian FRP Kita Klik Bagian FRP Otomatis Pilihkan Menu Menu Kita Akan Fokus Di Bagian Setting Disini Open Setting Kita Klik Bagian Open Setting Kita Klik Nah Secara Otomatis Kita Diarahkan Ke Bagian Setelan Setelah Sampai Di Bagian Setelan Oke Kita Cek Dulu Untuk Handphone Sendiri Yaitu Redmi Note 10 Pro Versi MIUI Global Di 13 0 4 Jadi Ini Versi Yang Sudah Paling Baru Ya Untuk Update Keamanannya Sendiri Yaitu Update Keamanan Android Di 2022 Tanggal 5 Bulan Januari Ya Oke Kita Kembali Lagi Kita Kembali Lagi Ke Bagian Setelan Ya Atau Pengaturan Kalau Sudah Di Bagian Setelan Atau Pengaturan Kita Akan Masuk Ke Bagian Setelan Tambahan Ya Kemudian Setelah Di Bagian Setelan Tambahan Kita Masuk Di Bagian Aksesibilitas Kita Klik Aksesibilitas Kemudian Kita Pilih Menu Aksesibilitas Kemudian Kita Aktifkan Menu Aksesibilitas Ya Kita Aktifkan Kemudian Kita Klik Ijinkan Kemudian Kita Klik Bagian Ini Ya Kita Klik Bagian Ini Kemudian Kita Simpan Ya Disini Untuk Menu Aksesibilitas Sudah Tampil Setelah Itu Kita Kembali Lagi Ke Bagian Setelan Ya Setelah Masuk Ke Bagian Setelan Kembali Kita Masuk Ke Bagian Akun Sinkron Untuk Sinkron Otomatis Sendiri Disarankan Kita Matikan Saja Ya Kita Matikan Untuk Antisipasi Saja Setelah Itu Kita Akan Kembali Lagi Setelan Kemudian Kita Akan Masuk Bagian Google Ya Nah Sampai Disini Di Bagian Google Kita Fokus Di Bagian Atas Yaitu Ada Tanda Tanya Yang Dilingkari Kita Klik Bagian Tanda Tanya Nah Kemudian Sampai Disini Kita Akan Mengetik Ya Kita Ketikan Bagian Del Nah Disini Secara Otomatis Tampil Ya Disini Delete Or Disable APPS On Android Ini Yang Akan Kita Buka Ya Kita Klik Bagian Delet Kemudian Disini Ada Keterangan Keterangan Banyak Ya Disini Kita Fokus Di Bagian Menghapus Aplikasi Yang Telah Di Instal Ya Disini Ada Bagian Satu Yaitu Ada Kata Kata Ketuk Untuk Membuka Setelan Aplikasi Kita Klik Aja Ya Ini Untuk Kalimatnya Sendiri Warnanya Biru Ya Kita Klik Nah Sekarang Kita Sudah Masuk Bagian Kelola Aplikasi Oke Kalau Sudah Masuk Di Bagian Kelola Aplikasi Kemudian Kita Klik Disini Bagian Bawah Ada Kata Kata Lainnya Di Bagian Titik 3 Kemudian Kita Klik Kita Tampilkan Sistem Kemudian Muncul Di Bagian Kelola Aplikasi Setelah Itu Kita Akan Mencari Beberapa Aplikasi Yang Akan Kita Non Aktifkan Oke Yang Pertama Adalah Alat Pemulihan Data Disini Alat Pemulihan Data Kita Non Aktifkan Kita Klik Non Aktifkan Kemudian Men Non Aktifkan Aplikasi Kemudian Kita Klik Paksa Berhenti Kita Klik Oke Kita Kembali Lagi Itu Yang Pertama Jadi Alat Pemulihan Data Kemudian Yang Kedua Kita Akan Mencari Lagi Kita Akan Scroll Ke Bawah Disini Aplikasi Di Full Operator Kita Klik Kita Paksa Berhenti Di bagian Aplikasi Di Full Operator Atau Aplikasi Bawaan Kita Kembali Lagi Kalau Sudah Di Non Aktifkan Itu Berarti Sudah Dua Kemudian Kita Scroll Lagi Ke Bawah Selanjutnya Kita Disini Klik Cari Perangkat Kemudian Di bagian Cari Perangkat Ini Kita Paksa Berhenti Juga Kita Klik Oke Sudah Tiga Aplikasi Yang Kita Non Aktifkan Kemudian Kita Scroll Lagi Ke Bagian Bawah Terus Nah Disini Bagian Device Info Disini Bagian Device Info Juga Kita Paksa Berhenti Oke Kita Hentikan Untuk Device Info Kemudian Kita Scroll Lagi Ke Bawah Nah Disini Google Layanan Playstore Juga Kita Hentikan Ya Kita Hentikan Google Layanan Playstore Kita Klik Non Aplikas Kemudian Non Aplikas Aplikasi Kemudian Klik Paksa Berhenti Ya Kemudian Kita Kembali Lagi Kita Scroll Lagi Ke Bawah Ya Disini Ada Layanan Google Fly Ini Juga Kita Hentikan Ya Kita Non Aktifkan Layanan Google Fly Kemudian Kita Paksa Berhenti Kemudian Kembali Lagi Kemudian Kita Scroll Lagi Ke Bawah Nah Disini Ada Penyiapan Android Ya Kita Klik Penyiapan Android Kita Paksa Berhenti Ya Untuk Penyiapan Android Sendiri Kemudian Kita Kembali Lagi Ya Sobat Sobat Semua Itulah Di Antara Aplikasi Aplikasi Yang Perlu Kita Hentikan Dalam Rangka Membyface Akun Google Ya Oke Kalau Semuanya Sudah Kita On Off Kita Akan Kembali Lagi Ke Bagian Awal Ya Kita Klik Terus Ya Kita Klik Kembali Sampai Ke Bagian Awal Nah Kalau Sudah Sampai Ke Bagian Awal Kita Akan Coba Instal Seperti Biasa Ya Kita Klik Next Pilih Lokasi Indonesia Kemudian Kita Klik Lagi Kemudian Kita Teruskan Lagi Ini Kita Lewati Untuk Memeriksa Kartu SIM Juga Untuk Hubung Jaringan Kita Lanjut Lagi Nah Kalau Seperti Ini Kita Akan Mengklik Bagian Menu Aksesibilitas Ya Ini Disini Kita Harus Gerak Cepat Sobat Sobat Semua Disini Kita Harus Gerak Cepat Sampai Muncul Setting Disini Kita Akan Mengklik Setting Sampai Muncul Setting Nah Tadi Nongol Kita Kurang Cepat Ya Nah Jadi Supaya Kita Bisa Masuk Ke Bagian Setting Aduh Disini Kita Harus Gerak Cepat Beneran Ya Disini Emang Kita Perlu Kesabaran Ya Kita Harus Gerak Cepat Supaya Muncul Setting Itu Ya Disini Sudah Muncul Setting Kemudian Kalau Sudah Muncul Setting Di Layanan Google Play Kita Aktifkan Dulu Ya Layanan Google Play Kemudian Kita Hapus Data Nah Disini Kita Kelola Ruang Kemudian Hapus Semua Data Ya Kalau Sudah Sampai Disini Kita Hapus Kita Klik OK Nah Disini Sudah Terhapus Ya Kemudian Kita Hapus Data Kita Bersihkan Cat Oke Kalau Sudah Kita Kembali Lagi Kita Klik Kembali Oke Ya Tunggu Sebentar Kalau Muncul Seperti Ini Nah Alhamdulillah Berhasil Ya Kalau Sudah Seperti Ini Ada Harapan Berhasil Oke Kalau Sudah Muncul Tampilan Layanan Google Kita Klik Lainya Kemudian Kita Klik Setuju Kemudian Untuk Bagian Setel Sandi Kita Lewati Kemudian Setelan Tambahan Kita Klik Lanjut Disini Layar kunci Yang Didesain Ulang Kita Lewati Saja Dulu Kita Klik Selanjutnya Pilih Peluncur Bawaan Kita Klik Lanjut Untuk Ini Kita Klik Lewati Saja Oke Kita Klik Oke Nah Pengaturan Selesai Selamat Menggunakan Oke Kita Klik Kita Coba Apakah Berhasil Apa Tidak Untuk Bypass Akun Google Redmi Note 10 Pro Ini Dengan Tanpa PC Kita Tunggu Sebentar Berusaha Sambil Berdoa Mudah Mudahan Saja Ada Rejecti Ya Oke Alhamdulillah Yorabilalamin Sobat Sobat Berhasil Demikianlah Cara Bypass AP Redmi Note 10 Pro Ini Dengan Tanpa PC Dengan Segenap Perjuangan Akhirnya Berhasil Juga Tapi Disini Kita Masih Punya PR Kita Jangan Langsung Ini Aja Kita Masih Ada Yang Harus Kita Kerjakan Yaitu Tadi Kan Ada Beberapa Aplikasi Yang Kita Non Aktifkan Ya Nah Kita Aktifkan Kembali Yaitu Kita Masuk Ke Bagian Pengaturan pharmacy Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Bagian Aplikasi Kita Masuk Ke Bagian Aplikasi Kemudian Kita Kelola Aplikasi Kemudian Kita Masuk Ke Setelan Aplikasi Sistem Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Kelola Aplikasi Nah sampai disini kita klik bagian titik 3 yang ada di atas ya Pojok kanan kita klik Kemudian kita tampilkan semua aplikasi Dan kita cari aplikasi-aplikasi tadi yang sudah di non aktifkan Kita aktifkan kembali ya Oke kita telusuri satu persatu disini cari perangkat ya Kita cek cari perangkat Tadi kan kita non aktifkan Oh disini sudah ini ya Sudah aktif Kalau sudah aktif kita lanjut lagi ke bagian aplikasi yang lain Yang tadi kita non aktifkan ya Kita coba scroll ke bawah Disini layanan Google Play ya Oke disini untuk layanan Google Playnya juga sudah aktif ya Jadi kita kembali lagi Kita akan telusuri lagi satu persatu Supaya jangan terlewat Karena kalau misalkan Terlewat Itu bisa ada yang error ya Disini aplikasi di pool operator Disini juga sudah ya sudah aktif Kemudian kita cari lagi Scroll ke bawah Disini bagian device info ya Tadi kita non aktifkan Oke disini sudah aktif semua Kita scroll lagi ke bawah ya Oke alat pemulihan data ya Kemudian kita aktifkan lagi alat pemulihan datanya juga Kita kembali lagi Oke kalau semuanya sudah kita aktifkan Kita kembali lagi ke bagian menu Ya terima kasih sobat-sobat semua Atas doa dan supportnya Mudah-mudahan video tutorial bypass FRP atau akun Google Redmi Note 10 Pro ini bisa bermanfaat dan berguna Seperti kata pepatah bahwasannya Berbagi itu indah Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Salam sejahtera Sehat selalu panjang umur Dan banyak rejeki Dan juga selalu barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!